Sahabat-sahabat sekalian, jika kita ingin memotong batang papaya yang memang dirasa kurang bagus Dengan harapan ingin mendapatkan tunas dengan pertumbuhan yang bagus Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan secara seksama Di antaranya adalah ketinggian pemotongan batang tersebut agar bisa menghasilkan tunas dengan pertumbuhan yang bagus Berikut adalah tip pemotongan batang papaya agar bisa menghasilkan pertumbuhan tunas yang bagus Berikan lubang udara secukupnya, seperti ini Dan jangan terlalu dibungkam, tutup saja Dan amankan, sudah seperti itu saja Assalamualaikum teman-teman Teman-teman saya sedang mengatasi atau memperbaiki tanaman papaya saya yang kondisinya seperti ini Ini terdampak dari kekeringan kemarin Untuk memperbaiki dan rehabilitasi tanaman yang seperti ini Saya menggunakan cara pemotongan batang dan mempengaruhi tunas yang akan dihasilkan Namun yang harus diperhatikan teman-teman Ketinggian pemotongan batang ini akan mempengaruhi kualitas tunas yang akan dihasilkan Baiklah teman-teman, pertama kita akan memotong dengan kepingan tertentu dan tunas yang dihasilkan seperti apa Kita akan memotong kurang lebih 2 jengkal tangan kita Dari pemotongan sekitar 2 jengkal ini Saya akan perlihatkan contoh tunas yang dihasilkan Teman-teman ini adalah contoh tunas yang dihasilkan dari pemotongan setinggi 2 jengkal tangan kita Ini ada 2 dan kita ambil 1 Teman-teman bisa perhatikan Coba kita perhatikan lebih dekat teman-teman Ini adalah hasil pemotongan tunas dengan ukuran kurang lebih 2 jengkal tangan kita Ini kurang lebih 2 jengkal tangan kita Dan kita perhatikan ini tunas yang dihasilkan Kita lihat contoh lain Ini kurang lebih 2 jengkal tangan kita Contoh-contoh pemotongan batang dengan kepingan kurang lebih 2 jengkal tangan kita Ini hasilnya Sekarang kita akan bandingkan Dengan tunas yang dihasilkan dari pemotongan Hanya dengan 1 jengkal tangan kita Nah teman-teman sekarang saya akan coba potong dengan kepingan kurang lebih Satu jengkal tangan kita Dan kita lihat seperti apa tunas yang dihasilkan Saya akan coba potong dengan kepingan kurang lebih 2 jengkal tangan kita Nah sekarang kita akan bandingkan pemotongan Atau tunas yang dihasilkan dari pemotongan hanya dengan 1 jengkal tangan kita Ini kita perhatikan Ini adalah contoh tunas yang dihasilkan dari pemotongan hanya dengan 1 jengkal tangan kita Coba-coba teman-teman perhatikan Ini ada 2 tunas Ini ada 2 tunas Kita potong 1 saja Dan ini ada hasil dari pemotongan kurang lebih 1 jengkal tangan kita Kita lihat contoh lain Nah ini Contoh pemotongan dari ukuran 1 jengkal tangan Kita lihat Hasilnya seperti ini Coba kita lihat lebih dekat Ini ada tumbuh beberapa tunas Teman-teman Ini adalah contoh pemotongan batang Hanya dengan 1 jengkal tangan kita Nah sahabat-sahabatku Dari contoh-contoh tadi Jadi pemotongan yang lebih pendek Itu lebih menghasilkan tunas yang lebih bagus Nah kemudian kalau teman-teman ragu Pemotongan itu mau disungkup atau diberlindungi Tetapi jangan dibungkam Satu hal lagi teman-teman Saya memotong itu tanpa disungkup atau tanpa ditutup Tetapi kalau teman-teman ragu Teman-teman bisa menutupnya atau menyungkupnya Tetapi jangan dibungkam seperti ini Jangan terlalu dibungkam seperti ini Karena ini akan mengakibatkan Pembusukan total seluruh batang atau bongkot Kalau teman-teman mau melindunginya Maka teman-teman bisa melindungi Tetapi jangan terlalu dibungkam Lindungi tetapi udara cukup masuk Dengan menyediakan lubang-lubang udara seperti ini Jadi berikan lubang udara secukupnya Seperti ini Dan jangan terlalu dibungkam Tutup saja Dan amankan Sudah seperti itu saja Kalau teman-teman ragu jika tidak disungkup Baiklah teman-teman itulah tadi Contoh-contoh tunas yang dihasilkan Dari ketinggian pemotongan batang Jadi kesimpulan agar kita mengasihkan tunas yang bagus Itu pemotongan kurang lebih satu cekal Atau di bawah Mengasihkan tunas yang lebih bagus Nah demikian tayangan ini Mudah-mudahan berbapak Salam sehat selalu Saran berikut dan pasukan yang tertentu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh